Baiklah, berikutnya kita menginjak kepada acara yang sesi kedua ini merupakan diskusi Diskusi tentang sosok dari Allah Yarham Kiai Fuad Afandi Yang diberi tema belajar dari Kiai Fuad Afandi Untuk pembicaraan pertama, kami persilahkan kepada Gus Faiz Mansur Untuk menyampaikan paparannya tentang sosok dan kiprah beliau Monggo Mas Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Anton, terima kasih kehadiran teman-teman semuanya Terutama Pak Haji Miftah, Haji Rahmat, Pak Nur Jabidin Dan juga teman-teman senior yang lain Ada juga saya lihat Pak Abdul Holik Arief, beliau mantan Bupati Wonosobo Datang Pak Ibnu Mahmud, anggota DPR RI Juga hadir dan teman-teman sekalian Spesial acara ini memang untuk menghormati Kiai Haji Fuad Jadi Yayasan Odesa itu punya kedekatan baik secara personal maupun program Karena dulu saya juga pernah menulis biografi beliau dan hubungannya berlangsung baik Berlanjut tanpa putus untuk banyak hal urusan macam-macam Dan kebetulan Yayasan Odesa ini berdiri 2016 yang lalu Dan kami terus terhubung kepada Kiai Haji Fuad Karena ada persamaan urusan-urusan pertanian Juga urusan masalah kemiskinan Dan kita sama-sama menggali ilmu bersama Sekaligus juga aksi bersama Bahkan bansos-bansos dari Imam Haji Fuad Yang berupa sayuran maupun sembako Banyak disalurkan Yayasan Odesa Dan sampai sekarang kita masih berurusan dengan beliau Jadi untuk mengenang jasa inilah Kita di Yayasan Odesa Indonesia secara khusus Menghormati dengan mengapresiasi karya hidup beliau Sepanjang 42 tahun beliau berjuang Yang real murni dilakukan Kiai Haji Fuad Sejak tahun 1976 kalau nggak salah Saya hanya akan meringkas saja Karena dulu saya sudah menulis agak panjang Hampir 400 halaman tentang kiprah beliau Jadi Mang Haji ini saya harus menulis Karena semacam ada kekagetan Waktu saya baca berita di Kompas itu Ya sosoknya berjenggot seperti itu Di belakang Pak Anton itu Dan waktu itu isu ISIS, isu radikalisme itu Sedang meningkat Tapi ini ada satu Kiai yang tampangnya seperti itu Dari kelompok-kelompok Islam politik Tapi menegakkan agribisnis Jadi ada rasa penasaran Terus saya cek di berita-berita waktu itu belum banyak Masih sangat sedikit Di media online juga belum banyak Nah saya datangi ke Rancabali Tahun 2009 itu pertengahan ya Bulan pertengahan Terus saya melakukan semacam observasi ya Atau investigasi kecil-kecilan Untuk membuktikan apakah yang diberitakan Kompas Dan media yang lain ini Sudah sebenar dengan berita itu Atau tidak Atau hanya ini dipaksakan Karena untuk memenuhi Apa target-target jurnalistik Yang sifatnya harian Nah saya temui Waktu itu saya mencatat 27 petani Saya temui di lingkungan-lingkungan pesantren itu Sekitar itu Saya menemukan bahwa Mang Haji ini Sosok yang luar biasa Karena satu Kiai ini tidak elitis Beliau sangat dihormati sebagai ajangan Semua hampir semua petani beliau menyebut ajangan Tapi begitu datang ke Mang Haji Ya saya ini Mang Saya itu Mamang Bukan Kiai Atau bukan seorang ajangan Kurang lebih begitu Dan pribadi beliau kan sangat sederhana Nah kaosnya juga kaos murahan Kaos oblong Sarumnya juga tidak bermerek Kurang lebih begitulah Karena saya terbiasa berguru Sama beliau juga Kesederhanaannya itu memang dibuktikan Dengan sebagai sikap hidup Nah dari situ Saya mulai percaya bahwa Orang ini ya Waktu itu Ini lurus ini Setelah kenal Macem-macem Dan yang mengakrabkan Kebetulan saya juga Sekolahnya di Rembang Mang Haji ini alumni Lasem di Rembang sana Dan lama di Menjadi murid Kiai Haji Maksum Itu terkenal Kiai legendaris Yang sering disebut-sebut Sejarah Dan di sana Banyak sekali melahirkan Kiai-Kiai yang Tidak sekedar mampu ngaji Tapi juga sebagai Aktor-aktor perubahan sosial Di dalam lira usaha Atau di dalam lingkungan hidup Itu banyak sekali Nah Mang Haji menjadi Bagian dari murid Ruhani atau Yang kokoh Membawa Perjuangan Kiai Haji Maksum ini Sebagai Wira usahawan Karena di Rembang Itu ada kultur Di sana itu Antara Usaha dengan agama Ini Laras Tidak ada yang malu Kalau keluarga Kiai itu Berwira usaha Berbeda dengan kultur Yang di pedalaman Biasanya kalau Sudah jadi Kiai Atau sudah jadi Toko agama Itu mereka enggan Mencentuh hal-hal yang Sifatnya urusan duniawi Nah saya juga cukup lama Hidup di pesisir itu Menyerap Kultur yang egaliter Di sana itu Kalau ngomongnya Belak-belakan Terbuka Nah Mang Haji itu juga Tidak pakai Menjadi orang Sunda Mang Haji itu Kalau bicara Kencang Kuat Negur Kalau marah Juga membentaknya Keras Berbeda jauh Misal dengan Guru kita Pak Jalaluddin Rahmat Yang sangat-sangat Santun Halus Tidak pernah saya Mendengar Amarah Kalau Mang Haji itu Kalau marah Memaki-memaki Bener Itu bisa Tapi sebenarnya Itu juga bagian Dari karakter Kepemimpinan Segala amarah Bukan Karena sifat Beliau yang Cepat marah Atau gimana Itu ada Faktor-faktor Yang Membuat dia Harus marah Untuk mengambil Tindakan Atau mengambil Sikap Menuju Cara-cara Untuk menjadi Lebih baik Nah itu yang Saya pahami Dari Kiai Haji Fuad Dari sisi Karakter Jadi Mang Haji ini Satu Yang harus Dipahami Ini adalah Akter Gerakan Sibil Bukan soal Kiainya Saya Tidak menulis Mang Haji Sebagai Kiai Apalagi Kiai Tradisional Itu sudah terlalu Banyak orang Yang menjadi Kiai Pesantren Mang Haji Waktu saya Di sana Juga tidak Terlalu besar Baru 480 Santri Saya sendiri Juga nyatet Sekarang 2000 Kalau dibanding Dengan pesantren-pesantren Yang besar Apalagi di Jawa Timur Jawa Tengah Juga tidak Seberapa Nah Saya Sengaja Menggali Kiai Haji Fuad Ini Karena Unsur-unsur Dia sebagai Aktor Pejuang Dan bukan Hanya menegakkan Agama Tapi dia Punya Beliau Konsentrasi Untuk mengurusi Kaum Do'afa Mustad Afin Atau Orang-orang Fakir Miskin Nah Beberapa Hal Yang beliau Seriusi Kesungguhan Ini adalah Satu Dia Beliau Bilang Saya Tidak Memperjuangkan Pesantren Sebenarnya Tapi Pesantren Ini Harus Menjadi Alat Perjuangan Untuk Menolong Orang-orang Yang tidak Bisa Sekolah Orang-orang Yang tidak Bisa Mengaji Bagaimana Mungkin Kalau aku Tidak Punya Duit Nah Dari situ Karena Mengaji Ini Juga Hidup Dalam Kultur Yang Sangat Miskin Aku Jadi Kiai Harus Punya Duit Harus Punya Usaha Sebab Kalau Tidak Aku Bisa Ngemis Bahasanya Memang Seperti Ini Kultur Pesisir Terbuka Aku Tidak Mau Terus Ngemis Dan Aku Kepingin Suatu Hari Aku Kalau Jadi Punya Pesantren Tidak Akan Membebani Masyarakat Tapi Aku Akan Menolong Masyarakat Yang Kedua Aku Juga Tidak Akan Meminta Minta Ke Negara Tapi Syukur Syukur Bisa Berkonstribusi Kepada Negara Nah Ini Yang Ditegakkan Kiai Haji Puat Nanti Kalau Soal Ada Bantuan Pemerintah Itu Kan Baru Belakangan Pemerintah Kan Sering Begitu Waktu Ada Pejuang Pejuang Sengsara Ya Dibiarkan Kalau Sudah Jadi Terus Pemerintah Itu Cuma Nitip Bantuan Disalurkan Supaya Gampang Laporan Itu Kan Intinya Seperti Itu Meng Haji Yang Harus Dilihat Itu Adalah Tahun 70 Tahun 80 Dimana Wartawan Tidak Ada Yang Menyentuh Disana Gak Ada Yang Kenal Itu Rancabali Itu Pedalaman Yang Akut Gawat Kemiskinan Dimana-mana Yang Namanya Stunting Itu Biasa Yang Namanya Orang Kelaparan Itu Sering Jadi Mang Haji Ingin Bahwa Kalau Ngaji Itu Habis Ngaji Bekerja Dan Dengan Ngaji Itu Timbul Rasa Suka Terhadap Kerja Keras Karena Yang Dilawan Mang Haji Pertama Kali Adalah Soal Mentalitas Kalau Beliau Bilang Itu Kabayan Pemales Kalau Sudah Kerja Dapat Makan Selesai Berhenti Tidak Mau Meningkatkan Hasrat Hasrat Yang Lebih Nah Jadi Mang Haji Dalam Kontek Ini Adalah Seorang Pejuang Terhadap Rakyat Kecil Dimana Hal Yang Ini Esensial Untuk Indonesia Terutama Jawa Barat Satu Mendobrak Masalah Kemiskinan Yang Diatasi Dengan Wirausaha Dan Agama Dijadikan Untuk Sebagai Pemicu Tindakan Tindakan Sosial Yang Lebih Luas Dan Yang Ketiga Yang Menarik Mang Haji Tidak Literal Terlalu Banyak Teori Termasuk Dengan Kitab-kitab Tapi Beliau Langsung Memakai Kaedah Usul Fikaidah Fikih Dan Usul Fikih Untuk Melakukan Akselerasi Akselerasi Tindakan Itu Nyata Karyanya Dalam Bentuk Amal Dan Sekarang Kita Lihat Disana Koperasi Berjalan Baik Komunitarianisme Egalitarianisme Itu Berjalan Semestinya Sebagai Kekuatan Sipil Yang Itu Kalau Negara Enggak Usah Berperan Ke Alitifak Itu Juga Enggak Apa-apa Sekarang Pemerintah Banyak Kesana Meminta Bantuan Ke Mang Haji Bukan Mang Haji Yang Meminta Bantuan Ke Pemerintah Pelajaran Terpenting Disini Termasuk Yayasan Udisa Ini Adalah Untuk Terus Menciptakan Semacam Model Gerakan Baru Yang Berbasis Kekuatan Sifil Seperti Yang Kiai Fuad Lakukan Itu Saya Tidak Akan Menulis Waktu Itu Kalau Tidak Ada Uncur Uncur Komunitarianismenya Dan Kiai Fuad Kuat Itu Dalam Memicu Gerakan Gotong Royong Menyatukan Individu Kebetulan Masyarakat Disana Sangat Individualis Dan Coraknya Agak Kolot Susah Diatur Dan Mang Haji Tertantang Untuk Menjawab Masalah Itu Dengan Cara Berjamaah Dan Jamaahnya Tidak Banyak Banyak Kecil Cuman 11 Kelompok Tani Itu Sedikit Tahun 2009 Juga Belum ada Genap 100 Kalau Sekarang Beribu-ribu Itu kan Baru Belakangan Sebenarnya Setelah Manghaji Sukses Baru pada Ikut Jadi Hanya 11 Orang Yang Ikut Merintis Sejak Manghaji Kesulitan Makanya Teman-teman Yayasan Odesa Ini Saya Pikir Aspek-aspek Gerakan Kualitatif Ini Harus Terus Dipicu Kemarin Saya Diskusi Sama Pak Budiana Apakah Kita Perlu Menerapkan Strategi Pembesaran Organisasi Atau Kita Memperbaiki Organisasi Pilihan Saya Adalah Memperbaiki Organisasi Jadi Kecil Sama Seperti Gerakan Sipil Pertama Di Pulau Jawa Di Abad 16 Yang Menggerakkan Adalah Sunan Kalijogo Dan Seks Siti Jenar Di Cirebon Sunan Kalijogo Pernah Di Cirebon Hampir Tiga Tahun Dan Dia Juniornya Seks Siti Jenar Itu Dalam Membentuk Komunitas Lemahabang Untuk Mendubrak Dominasi Demak Negara Demak Itu juga Dengan Komunitas Komunitas Yang Kecil Yang Memiliki Karakter Yang Kuat Dan Disitu Ada Satu Gagasan Manghaji Agama Harus Dengan Harta Dan Harta Dengan Ilmu Pengetahuan Harus Dicari Bareng Dan Segala Yang Dilakukan Itu Harus Diarahkan Untuk Mencari Ilmu Lagi Mencari Ilmu Lagi Bukan Berhenti Pada Kekayaan Itu Gagasan Siti Jenar Juga Punya Gagasan Yang Kuat Waktu Itu Untuk Membangkitkan Kelompok Lapisan Masyarakat Bawah Jadi Komunitarianisme Itu Penting Kecil Tapi Nanti Pada Akhirnya Akan Menggurita Menjadi Kekuatan Yang Bisa Mengimbangi Negara Nah Alitifak Terbukti Tetap Kecil Sampai Sekarang Dan Tidak Akan Besar Kalau Kalau Dibesarkan Dengan Cabang Itu Proyek Yang Tidak Penting Ini Mungkin Untuk Menantu Menantu Sahabat Sahabat Saya Juga Jangan Cemas Alitifak Seperti Itu Itu Tidak Besar Betul Kecil Dan Tidak Perlu Dibesar Besarkan Tapi Yang Paling Penting Alitifak Itu Menjadi Sumur Sumber Inspirasi Sumber Gagasan Bagi Siapa Saja Yang Ingin Memetik Pengalaman Atau Ilmu Pengetahuan Nah Pengetahuan Yang Terpenting Menurut Saya Yaitu Proses Jadi Melajari Mang Haji Saya Pikir Tahun 70 Sampai Tahun 90 Dimana Saat Itu Kerja Keras Beliau Itu Paling Berkeringat Kalau Tidak Berdarah Berjuangan Dan Disitu Saya Juga Merasa Punya Teman Dengan Mang Haji Kalau Sekarang Pak Didi Di Odesa Seperti Itu Berbelit Potan Belepotan Kelak Pasti Akan Dampaknya Luar Biasa Karena Mang Haji Juga Enggak Menyangka Kalau Ada Perubahan Yang Luar Biasa Yang Terjadi Di Pada 30 Tahun Kemudian Nah Demikian Pak Anton Keterangan Saya Tidak Berpanjang Lebar Semoga Bisa Menjadi Bagian Bukan Sekedar Kenangan Tapi Juga Makna Hidup Buat Kita Saya Lupa Memperkenalkan Milau Adalah Ketua Odesa Indonesia Yang Juga Sering Dikirimi Sayur Mayur Oleh Mang Haji Dan Mang Haji Menitipkannya Kepada Kawan-kawan Di Odesa Dan Untuk Dibagikan Kembali Kepada Yang Terima 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 kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Ala Umur Dunya Wad-din Wassalatu Wassalamu Ala Ashraf Al-Anbiya Sayyidina Wa Habibina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Amma Ba'ad Saya Udilafsor Abdallah Mengucapkan Ta'ziah Dan Belasungkawa Yang Sedalam-dalamnya Atas Wafatnya Kiai Fuad Afandi Seorang Kiai Yang Saya Anggap Sangat-sangat Istimewa Kepada Keluarga Kiai Fuad Atau Mang Fuad Saya menyampaikan Ta'ziah Dan Belasungkawa Semoga Kiai Fuad Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Ruh Yang Rodiyah Mardiyah Sebagai jiwa Yang Ridho Dan Diridhoi Jiwa Yang Tenang Sebagai Jiwa Yang Mutmainnah Semoga Warisan Kiai Fuad Afandi Bisa Diteruskan Oleh Para Putra Putra Dan Putri Putrinya Oleh Keluarganya Dan Juga Oleh Para Santri Santrinya Semoga Kiai Fuad Terus Menginspirasi Anak-anak Muda Yang Selama Ini Terilhami Oleh Gagasan Gagasannya Dan Inisiatif Inisiatif Yang Luar Biasa Mengembangkan Pertanian Dan Seterusnya Saya Mengenal Kiai Fuad Belum Lama Ya Ya Sebetulnya Lumayan Lama Tetapi Tidak Cukup Lama Tidak Seperti Mas Faiz Mansur Yang Mengenal Beliau Cukup Lama Saya Mengenal Beliau Melalui Buku Yang Ditulis Oleh Mas Faiz Mengenai Kiai Fuad Dan Saya Pernah Berkunjung Bersilaturrahmi Ke rumahnya Sekitar Tiga Tahun Yang Lalu Dan Bertemu Langsung Dengan Beliau Saya Juga Bertahang Bertemu Dengan Beliau Di Tempat Yang Lain Dan Kiai Fuad Bercerita Kepada Saya Bahwa Beliau Ini Dulu Lulusan Pesantren Lasem Lulusan Lasem Kita Tahu Lasem Ini Adalah Salah Satu Kota Santri Kota Yang Penting Karena Disanalah Banyak Lahir Para Kiai-Kiai Besar Salah Satunya Adalah Kiai Maksum Yang Merupakan Ayah Anda Dari Kiai Ali Maksum Mantan Ro'is Am PBNU Pada Tahun Delapan Puluhan Kemudian Juga Disana Ada Seorang Kiai Besar Namanya Kiai Beng Lowi Ayah Anda Dari Kiai Hamid Bayutowi Kemudian Juga Disana Ada Seorang Kiai Besar Namanya Sheikh Mas Duki Ghusmus Bercerita Kepada Saya Bahwa Di Indonesia Itu Hanya Ada Satu Khadratus Sheikh Yaitu Khadratus Sheikh Mbah Hashim Ash'ari Pendiri Lahdatul Ulama Kakeknya Gustur Tetapi Ada Dua Sheikh Di Jawa Terutama Ada Dua Sheikh Kenapa Disebut Dengan Sheikh Karena Kealimannya Yang Pertama Adalah Sheikh Mas'ud Dari Kawunganten Jelacab Yang Kedua Adalah Sheikh Mas Duki Dari Lasem Nah Kiai Fuad Afandi Ini Mondoknya Di Lasem Mondok Di Lasem Dan Lasem Ini Kota Yang Melahirkan Ulama Ulama Besar Nah Tetapi Kiai Fuad Ini Kiai Yang Tanda Kutip Aneh Kiai Yang Abnormal Karena Kiai Itu Tidak Seperti Kiai Fuad Normalnya Kiai Itu Membangun Pondok Pesantren Ngaji Kitab Takrib Tahrir Mu'in Dan Seterusnya Jarang Kiai Itu Yang Membangun Pondok Dengan Perhatian Yang Besar Kepada Pertanian Kepada Bumi Umumnya Pesantren Pesantren Itu Perhatian Adalah Kepada Masalah Langit Masalah Masalah Keagamaan Yang Adanya Di Langit Masalah Masalah Akidah Dan Seterusnya Tetapi Kiai Fuad Ini Kiai Yang Perhatian Pokoknya Justru Di Bumi Yaitu Membangun Pertanian Mengembangkan Agribusiness Memakmurkan Bumi Dengan Cara Yang Tidak Biasa Dengan Cara Yang Abnormal Dan Ini Adalah Sesuatu Yang Menurut Saya Unik Ada Kiai Pulang Tetapi Justru Membangun Pondok Yang Tujuannya Adalah Ngajari Para Santri Untuk Bertani Dan Membangun Kemandirian Melalui Pertanian Ini Ini Bagi Saya Adalah Sesuatu Yang Abnormal Yang Tidak Lazim Tetapi Apa Yang Dikerjakan Oleh Kiai Fuad Itu Sebetulnya Adalah Mempraktekan Mengeksekusi Apa Yang Diajarkan Di Dalam Kitab-kitab Yang Sering Dibaca Oleh Para Kiai Di Pondok Pesantren Jadi Kiai Fuad Ini Tidak Mengajarkan Kitab Tapi Langsung Melaksanakan Isinya Kitab Dalam Bahasa Arab Kiai Fuad Ini Tidak Berdakwah Dengan Lisanul Makal Tetapi Berdakwah Dengan Lisanul Hal Yaitu Berdakwah Dengan Tindakan Langsung Dengan Cara Mengajari Para Santri Bertani Mas Faiz Mansur Menyebut Kiai Fuad Ini Punya Torekot 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 Sayuliyah Torekot Yang Ngurusi Sayur Mayur Torekot Sayur Mayur Kelihatannya Torekot Sayur Mayur Ini Torekot Yang Duniawi Karena Pasti Tidak Ada Di Dalam Daftar Torekot Torekot Moktabaroh Nahdiyah Atau Jatman Pasti Tidak Ada Tapi Sebetulnya Yang Dikerjakan Oleh Kiai Fuad Ini Ajaran Yang Terdapat Di Dalam Kitab Kitab Yang Diajarkan Di Pondok Memakmurkan Bumi Membangun Bumi Dengan Cara Mengembangkan Pertanian Murni Atau Bahkan Keuntungan Itu Mungkin Kesegian Di Dalam Prioritasnya Kiai Fuad Itu Tujuannya Bukan Itu Karena Pertanian Selama Ini Dikelola Dengan Tujuan Utama Semata-mata Keuntungan Saja Keuntungan Tentu Penting Karena Tanpa Keuntungan Tidak Bisa Sustainable Tidak Bisa Bertahan Sebuah Inisiatif Atau Bisnis Tetapi Dibalik Dibalik Atau Yang Lebih Penting Daripada Sekedar Keuntungan Adalah Mengamalkan Ajaran Yang Diperoleh Oleh Kiai Fuad Dari Lasem Di Lasem Itu Ada Seorang Guru Torekot Yang Terkenal Sekali Namanya Tadi Itu Syekh Mas Duki Dan Bapak Ildowi Bapak Ildowi Itu Dikenal Dengan Torekot Torekot Shadiliya Syekh Mas Duki Itu Dikenal Sebagai Syekh Guru Yang Menjadi Pentasheh Para Torekot Torekot Di Indonesia Karena Dia Penjaga Gawangnya Nah Kio Torekot Ini Pulang Tidak Mengajarkan Torekot Secara Resmi Secara Formal Torekot Torekot Seperti Itu Tapi Dia Mengembangkan Jalan Baru Torekot Artinya Kan Jalan Jadi Yang Dikerjakan Oleh Kio Torekot Jalan Torekot Juga Torekot Tadi Itu Sayuriya Torekot Agri Bisniah Agri Bisnisiyah Nah Menurut saya Kiai-Kiai Seperti ini Itu Perlu Kiai-Kiai Yang Tidak Sekedar Mengajarkan Islam Melalui Kitab Tetapi Melalui Praktek Langsung Pemberdayaan Ekonomi Ini Penting Diperbanyak Kiai-Kiai Seperti ini Ya Tentu Saja Banyak Itu Artinya Tidak Hanya Satu Dua Diperbanyak Dalam Pengertian Jumlahnya Lebih Banyak Lagi Tidak Berarti Bahwa Hanya Satu Jenis Kiai Ini Saja Yang Harus Ada Tidak Ya Karena Kiai Itu Ya Macem-macem Ada Kiai Yang Mengajarkan Kitab Itu Penting Juga Ya Enggak Bisa Kalau Mengabaikan Kitab Sama Sekali Enggak Bisa Tetapi Mengabaikan Hal-hal Yang Bersifat Tanah Dan Bumi Itu Juga Enggak Bisa Tanah Dan Bumi Ini Adalah Anugerah Allah Untuk Kita Dan Tanah Kita Di Indonesia Ini Tanah Yang Subur Tetapi Tampaknya Perhatian Para Toko-toko Agama Terhadap Bumi Dan Pertanian Ini Kurang Kurang Besar Itu Nah Kiai Fuad Ini Memberikan Teladan Yang Luar Biasa Dalam Dalam Membangun Bumi Ini Semoga Semoga Jalan Yang Dirintis Oleh Kiai Fuad Afandi Ini Bisa Diteruskan Oleh Mantu-mantunya Oleh Anak-anaknya Nggak Boleh Berhenti Ini Jadi Keluarga Kiai Fuad Punya Tanggung Jawab Untuk Meneruskan Warisan Ini Dikempangkan Lebih Jauh Disebarkan Ilmunya Karena Ilmunya Kiai Fuad Ini Ilmu Yang Sangat Sangat Kita Butuhkan Sekarang Ini Kita Butuhkan Sekali Jadi Saya Berharap Ilmunya Bisa Dikembangkan Diteruskan Diwariskan Apa Yang Dikerjakan Oleh Kiai Fuad Ini Bisa Menjadi Inspirasi Bagi Generasi Milenial Sekarang Generasi Milenial Yang Lebih Akrab Dengan Gadget Daripada Dengan Dengan Pertanian Dan Seterusnya Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Sekali Lagi Saya Menyampaikan Ta'ziah Dan Doa Kepada Keluarga Kiai Fuad Afandi Semoga Diberikan Kesabaran Diberikan Kemampuan Untuk Meneruskan Perjuangannya Dan Diberikan Kuatan Istiqomah Untuk Melanjutkan Kondok Pesantren Al-Ibtifak Yang Telah Dibamun Oleh Kiai Fuad Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah Untuk Pembicara Ketiga Ada Kawan kita Wartawan Senior Pak Budiana Kartawijaya Yang akan Mengupas Keteladanan Beliau Dalam Tindakan Dan Pak Budiana Selama ini Juga sering Berinteraksi Dengan Kalangan Dunia Kesantren Termasuk Dengan Al-Ibtifak Mangga Pak Budiana Terima kasih Pak Budan Sebetulnya Semuanya Sudah Sedih Uraikan oleh Mas Faiz Sama Mas Ulil Tapi gini Mungkin Saya ingin Meninjau Dari Karena Saya kebetulan Terlibat aktif Di dalam Program Pak Gubernur One Pesantren One Product Dimana Al-Ibtifak Ini Salah Satu Lokomotif Atau Rol model Pesantren Pesantren Lain Di Jawa Barat Nah Ketika Saya Mengamati Sekitar 9000 Pesantren Di Jawa Barat Saya Memahami Pesantren Itu Bukan Sebagai Semata-mata Sekolah Agama Tapi Pesantren Ini Sebagai Simpul Jaring Pengaman Sosial Atau Social Safety Network Dimana Misalkan Kemiskinan Kemiskinan Ada Kemiskinan Di Pedesaan Disitu Ada Pesantren Para Orang Tua Yang Miskin Yang Tidak Mampu Menitipkan Anak-anaknya Dengan Harapan Anak-anaknya Bisa Dididik Cara Gratis Makan Minum Gratis Pendidikan Gratis Ilmu Agama Gratis Pondokan Gratis Nah Yang Pusing Kan Disitu Kiai Termasuk Mang Haji Bagaimana Menampung Keluarga Keluarga Tidak Mampu Di Pesantren Yang Tadinya 400 Sekian Sekarang Sudah 2000 Menyebabkan Para Kiai Harus Berpikir Keras Nah Saya kira Di Jawa Barat Banyak Sepertinya Kiai Kiai Yang Seperti Pak Mang Haji Cuma Memang Tidak Tereks Di Garut Misalnya Saya lupa Ada Pesantren Apa Yang Khusus Dia Bertaninya Itu Labu Atau Waluh Setiap hari Dia Mengirim Waluh Ini Ke Jakarta Setiap hari Sekitar 5 Sampai 4 Sampai 5 Ton Nah Nah Ini Kemudian Uang Hasil Penjualan Waluh Ini Atau Labu Ini Digunakan Untuk Membangun Masyarakat Setempat Termasuk Membebaskan Ibu-ibu Dari Bank Emok Atau Dari Lintah Darat Nah Banyak Contoh-contoh Lain Selain Itifak Pesantren Pesantren Lain Juga Berfungsi Sebagai Jaring Pengaman Sosial Masyarakat Desa Dan Sifatnya Komunitarian Nah Sebetulnya Yang menarik Bahwa Sebetulnya Ilmu Ekonomi Itu Setelah Dari Adam Smith Berjalan Sekian Ratus Tahun Pada Tahun 70-an Kan Akhirnya Menganjurkan Penguatan Masyarakat Lokal Malah Akhir Gini Tema Community Building Padahal Itu Sesuatu Yang Sudah Dilakukan Lama Oleh Pesantren Nah Jadi Keistimewaan Pesantren Di situ Ada Titik Sentralnya Ada Toko Informalnya Nah Kenapa Pesantren Itu Menjadi Penting Kalau Tidak Ada Pesantren Kita Bayangkan Saya Sering Bicara Kepada Teman Teman Kalau Tidak Ada Pesantren Mungkin Jalan Jalan Di Kota Kota Ini Akan Dipenuhi Anak Anak Jalanan Negara Ini Kan Harus Berterima Kepada Kepada Pesantren Kepada 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 Nah Dengan Adanya KIAI Sebagai Pemimpin Informal Maka Sebetulnya Masyarakat Itu Kan Tertata Ada Pemimpin Informal Itu Bisa Menggantikan Pemimpin Informal Ketika Jalur Jalur Birokrasi Pemerintah Tidak Sampai Ke Desa Atau Tidak Berjalan Dengan Baik Nah Sebetulnya Kalau Ada Pemimpin Informal Maka Masyarakat Di Sekitar Akan Baik Akan Tertata Nah Pemimpin Informal Ini Merupakan Modal Sosial Nah Jadi Disini Negara Harusnya Bisa Sadar Bahwa Kalau Anda Negara Mau Membangun Maka Negara Ini Harus Mendengarkan Aspirasi Dari Bawah Dari Komunitas Komunitas Ini Dan Bertanya Kepada Komunitas Ini Tentang Tentang Tujuan Pembangunannya Itu Apa Nah Sebaiknya Negara Bekerjasama Dengan Komunitas Komunitas Informal Seperti Ini Kalau Ada Beberapa Penelitian Di Unpad Yang Menunjukkan Bahwa Bantuan Yang Dikucurkan Kepada Komunitas Informal Yang Komunitasnya Kuat Ada Toko Informalnya Atau Dengan Kata Lain Disitu Ada Masyarakat Yang Gotong Royong Kuat Ada Pemimpin Informal Yang Kuat Itu Kan Dikenal Sebagai Modal Sosial Nah Kalau Pemerintah Mengguyurkan Bantuan Kepada Komunitas Yang Modal Sosial Kuat Termasuk Pesantren Maka Sebetulnya Komunitas Desa Itu Akan Menikmati Bantuan Itu Dibanding Kalau Mengucurkan Bantuan Kepada Sebuah Daerah Dimana Pemerintah Daerahnya Tidak Jalan Ditambah Disana Tidak Ada Pemimpin Informal Maka Tidak Akan Ada Pemberdayaan Nah Pak Haji Mang Haji Ini Kan Contoh Baik Bagaimana Sebuah Pesantren Tidak Hanya Apa Ya Membesarkan Pesantren Tapi Juga Berpengaruh Kepada Kepada Komunitas Seperti Yang Tadi Faiz Katakan Nah Yang Paling Berkesan Pada Saya Adalah Obrolan Saya Terakhir Dengan Beliau Itu Sebelum Covid Saya Berkunjung Ke Sana Ketika Ada Pelatihan Opop Saya Bilang Di Odesa Itu Kita Sedang Menggalahkan Tani Pekarangan Saran Mang Haji Apokona Prinsipnya Kata Majin Tiga Ur Tiga Ur Itu Jangan Sampai Ada Ulah Ayah Lahan Nganggur Ulah Ayah Lahan Tidur Ulah Ayah Waktu Nganggur Ulah Ayah Sampah Ngawur Jadi Jangan Ada Lahan Sejangkalkun Yang Nganggur Yang Tidak Termanfaatkan Jangan Ada Lahan Tidur Jangan Ada Waktu Sedetik Pun Yang Nganggur Yang Tidak Termanfaatkan Dan Jangan Ada Sampah Ngawur Kalau Kita Berkunjung Ke Itifa Kita Lihat Rumah Rumah Penduduk Sekitarnya Teman Teman Bisa Lihat Bahwa Nyaris Semua Rumah Penduduk Lahannya Termanfaatkan Pekarangan Pekarang Termanfaatkan Nanam Sayur Atau Membuat Kolam Ikan Dan Sebagainya Mang Haji Ini Membuat Ketahanan Komunitas Dalam Bahasa Akademiknya Dalam Bahasa Modern Komuniti Resilien Komuniti Resilien Padahal Sebetulnya Ini Sesuatu Yang Sudah Dilakukan 40 Tahun Oleh Mang Haji Mang Haji Mendorong Masyarakat Sekitar Pesantren Supaya Alamannya Ditanami Oleh tanaman Atau ikan Kalau dengan adanya Pemanfaatan Pekarangan Itu Maka Semua orang Waktunya Tercurah Kesitu Tidak ada Waktu yang Anggur Lahannya Tidak Tidur Dan Otomatis Pekarangannya Tidak ada Sampah Ngawur Alias Bersih Jadi Di sini Mang Haji Itu Bisa Mengkomunikasikan Nilai Islam Dengan Praksis Dengan Sederhana Kalau Rasul Kan Ada Orang Pembohong Datang Rasul Islam Itu Apa Islam Jangan Bohong Sederhana Sekali Tapi Mang Haji Juga Islam Itu Apa Tiga Ur Itu Kemudian Penjauhan Tahannya Dalam Betul Pani Pekarangan Nah Ini Bisa Jalan Kalau Memang Ada Pemimpin Informal Jadi Saya Melihat Kalau Ketika Ada Gejolak Harga Cabai Naik Harga Cengek Naik Dimana Orang Kota Kelimpungan Kalau Disana Kan Enggak Artinya Ketahanan Masyarakat Roka Minimal Dalam Bahan Pangan Itu Tidak Terjadi Sehingga Ketika Ada Krisis Apakah Krisis Monitor Krisis COVID Kelompok-kelompok Komunitas Yang Punya Daya Tahan Seperti Ini Itu Tidak Begitu Terpengaruh Nah Ini Yang Kita Melihat Pentingnya Penguatan Penguatan Komunitas Ini Supaya Ketika Bangsa Ini Ada Krisis Ada Apa Minimal Ada Bantalan Sosial Itu Ada Di Kelompok-kelompok Informal Dan Salah Satunya Adalah Pesan Trend Nah Karena Tahun November Nah Ini Posisi Uni Pesannya Seperti Itu Bulan November 2019 Saya Pergi Ke Turki Ke Istanbul Untuk Menghadiri World Halal Festival Dan Termasuk Lima Pesantren Ada Di Sana Itifak Pesantren Agim Al-Idrisiyah Husnu Petimah Sama Saya Lupa Satu Lagi Pameran Di Turki Pameran Produk Al-Itifak Bawa Sayur Tentu Yang Lain-lain Al-Idrisiyah Bawa Ikan Dan Sebagi Sama Yang Di Bogor Pesantrenya Umi Wahidah Pesantren Yang Besar Nurul Iman Parung Bogor Jadi Lima Pesantren Yang Semuanya Kelimanya Merupakan Tadi Jangkar-jangkar Sosial Di Komunitas Kita Pameran Di Turki Nurul Iman Memamerkan Produk Al-Itifak Memamerkan Produk Kemudian Agim Juga Pesantren Darut Tauhid Membutuhkan Produk Produk Semuanya Produk Nah Tapi Yang Menarik Bagi Masyarakat Internasional Yang Hadir Kesitu Termasuk Para Pemimpin Para Akademisi Datang Kesitu Bukan Kepada Produk Pesantren Itu Tapi Pada What Is Pesantren Nanti Saya Termasuk Ikut Menjelaskan Bahwa Pesantren Itu Not Just Islam Boarding Menjelaskan Impak Pesantren Di Dalam Pembentukan Komuniti Resilience Mereka Jadi Herat Oh Ternyata Pesantren Itu Bukan Cuma Islamic Boarding School Tapi Sosial Safety Network Terpaksa Kita Konferensi Per Menjelaskan Apa Itu Pesantren Nah Yang Menarik Setelah Festival Di Turki Itu Banyak Kunjungan Delegasi Ke Lima Pesantren Itu Bukan Untuk Belajar Produk Sayur Dan Sebagainya Tapi Untuk Mendalami Bagaimana Mungkin Sebuah Sekolah Bisa Menjadi Jangkar Sosial Karena Pesantren Di Turki Tidak Begitu Pesantren Di Afrika Tidak Begitu Di Senegal Tidak Begitu Nah Setelah Berbondong-bondong Datang Tamu Dari Berbagai Belahan Dunia Untuk Memperdalam Pesantren Bukan Sebagai Cuma Sekolah Agama Tapi Sebagai Jaring Pengaman Sosial Nah Ini Salah Satu Teladan Menghaji Yang saya Kawatir Saya yakin Sebetulnya Paling Tidak Di Jawa Barat Tokoh-tokoh Sekelas Menghaji Yang Melakukan Praksis-praksis Pemberdayaan Atau Pembebasan Dan Melakukan Apa ya Da'wah Tadi Da'wah Dengan Cara Bilhal Itu Banyak Dan Ini Yang Harus Kita Gali Bahwa Apa yang Dilakukan Menghaji Sekarang Itu Inline Dengan Teori Ekonomi Baru Yang Berbasis Community Building Itu Kita Ingat Mungkin Buku Sumaker Tentang Small is Beautiful Itu Sebutnya Kesitu Bahwa Jadikanlah Unit-unit Kecil Itu Yang Kuat Small is Beautiful Saya Sepakat Dengan Faiz Tadi Itu Jangan Dibesarkan Jangan Terlalu Besar Biarkan Yang Besar Itu Ide Sehingga Bisa Diduplikasi Oleh Tempat-tempat Lain Banyak Praktek Praktek Indigenus Termasuk Praktek Praktek Tradisional Seperti Pesantren Itu Praktek Praktek Indigenus Yang Kemudian Dibesarkan Malah Pada Akhirnya Jadi Mati Ada Contoh Misalkan Bang Pekraman Di Bali Yang Seperti Itu Bang Adat Yang Lokasinya Terbatas Pada Desa Adat Setempat Tapi Karena Pengurusnya Ada Yang Membesarkan Keluar Desa Adat Malah Aura Charisma Desa Itu Kan Kalau Keluar Jadi Tidak Ada Jadi Orang Akhirnya Ngempelang Pinjaman Karena Orang luar Yang jauh Tidak Merasa Sebagai Bagian Dari Adat Sebagai Bagian Dari Komunitas Sehingga Pakem Indigenus Nggak Apa-apa Mereka Langgar Tapi Akhirnya Bank Itu Hancur Sementara Bank Adat Yang Tetap Setia Dengan Komunitas Tetap Ada Jadi Komunitas Resilien Itu Memang Tujuannya Bukan Bukan Untuk Membesarkan Orang Bukan Untuk Menghasilkan Entrepreneur Entrepreneur Konglomerat Tapi Sebenarnya Untuk Mempertahankan Memperkuat Ketahanan Komunitas Dan Saya Kira Di Masa Depan Komunitas Resilien Ini Akan Sangat Penting Dan Pemerintah Atau Negara Harus Mengakomodasi Praktek Praktek Indigenus Seperti Pesantren Seperti Praktek Praktek Adat Di Dalam Merumuskan Kebijakan Pembangunannya Nah Sehingga Nanti Kebijakan Negara Itu Tidak Malah Merusak Praktek Praktek Lokal Praktek Praktek Komunitas Itu Saya Kira Pantun Yang Ingin Saya Sampaikan Dari Perspektif Saya Sebagai Wartawan Yang Lama Mengamati Mang Haji Dan Akhirnya Belajar Ekonomi Pembangunan Dan Khususnya Ekonomi Komunitas Ya Mudah-mudahan Saya Berharap Legasi Dari Mang Haji Itu Satu Tadi Ya Justifikasi Bahwa Betul Pembangunan Ekonomi Itu Harus Kita Awali Dengan Memperkuat Komunitas Komunitas Kedua Warisan Mang Haji Itu Adalah Di Tengah Hingar-bingarnya Islam Sekarang Yang Menurut saya Terlalu Berwajah Politik Hingar-bingar Mang Haji Itu Menawarkan Sebuah Religiositas Yang Sebetulnya Tidak Baru Tidak Baru Tetapi Orang Melupakan Bahwa Menanam Itu Adalah Sebuah Kegiatan Religios Bagaimana Nabi Juga Mengatakan Kalau Besok Hari Kiamat Tapi Kamu Sedang Punya Biji Segeralah Tanam Walaupun Besok Hari Kiamat Nah Saya Kira Islam Mang Haji Itu Sebuah Tawaran Yang Harus Kita Besarkan Untuk Apa Ya Memberikan Jalan Tengah Terhadap Islam Yang Terlalu Wajahnya Politik Dan Saya Berharap Bahwa Juga Religiositas Itu Bukan Hanya Tercermin Dari Da'i-da'i Tapi Juga Dari Petani-petani Sekarang Itu Orang Kalau Belajar Agama Rol Modelnya Ingin Jadi Penceramah Ingin Jadi Uwas Di Hidayat Dimana Enggak Mungkin Semua Orang Bisa Situ Tapi Kita Ingin Mengatakan Bahwa Oke Menanam Mengurus Bumi Menanam Menguatkan Komunitas Itu Adalah Sebuah Tindakan Religios Juga Nah Ini Nilai-nilai Ini Yang Menghaji Tawarkan Dan Harus Kita Tawarkan Sebagai Jalan Tengah Di Tengah Bingar-bingarnya Islam Politik Seperti Sekarang Sekian Tonton Terima Kasih Mohon maaf Panjang Terima Kasih Pak Budiana Ada Berapa Yang Sekret Kata Dari Pak Budiana Salah Satunya Bagaimana Kita Bisa Menawarkan Ide-ide Mang Haji Ini Sebagai Sebuah Tawaran Jalan Tengah Bagi Islam Yang Sangat Bingar-bingar Hari-hari Ini Terutama Indonesia Mang Haji Punya Kemampuan Untuk Mengkomunikasikan Nilai-nilai Agama Secara Praksis Jadi Tidak Banyak Berteori Hanya Dengan Tadi Pak Budi Bilang Mengungkapkan Tiga Ur Saja Sudah Mencakup Banyak Hal Dan Ada Baiknya Kita Juga Mengamalkan Liri Tiga Ur Ini Mas Fais Pertama Ulah Ayah Lahan Tidur Artinya Tidak Boleh Ada Lahan Yang Disiasiakan Tidak Terpakai Jengkel Tanah Pun Harus Kita Manfaatkan Untuk Dan Tanami Apa Saja Yang Kedua Tidak Ada Waktu Nganggur Tidak Ada Waktu Yang Tidak Terpakai Untuk Hal Yang Baik Harus Disibukan Sesuatu Yang Memang Bermanfaat Tem Tidak A Tidak Tar Tidak 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 selamat menikmati